Oke, selamat datang kembali di rangkaian wawancara lockdown ekonomi, sebuah gerakan non-profit sosial yang diinisiasi oleh alter kontak untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, juga para self-employed untuk mengatasi masalah dan tantangan yang muncul diakibatkan oleh pandemi. Tentu saja kita juga akan bersama-sama mencari solusi yang baik untuk menginspirasi para pelaku usaha yang ikut mendengar wawancara kali ini. Nama saya Karlina Lubis dan tamu kita hari ini adalah Rastono, pemilik usaha yang disebut dengan Green Sous. Kita langsung sapa saja. Halo, Mas Rastono. Selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak Karlina. Kita sebut Mas Rastono saja ya, baru lebih santai ya. Ya, boleh-boleh. Oke, gimana? Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat malafian. Banyak gimana kabarnya? Ya, terima kasih saya juga sehat. Syukurlah kita semua sehat. Ini lagi di mana? Di toko? Di rumah? Ini saya mantep kekos teman, Mbak. Terus pulang dari toko tadi. Oke. Demi ini ya, demi wawancara kita. Luar biasa sekali. Begini saja. Tadi kan saya sebut toko ya. Toko kan belum tentu juga istilah yang saya gunakan itu kepat untuk usaha yang Mas Rastono jalankan. Gimana kalau mulai dikenalkan saja usahanya agar semua yang menyaksikan hari ini itu bisa lebih kenal, lebih dekat dengan usaha yang dijalankan. Mungkin mulai dari deskripsi usahanya, lalu lokasinya ada di mana saja. Silahkan. Oke. Kenalkan usaha saya. Jadi nama usaha saya adalah Green Suits. Green Suits itu berat dalam bidang jasa cuci sepatu, khusus sepatu. Jadi layanan kami ada beberapa. Yang pertama ada deep clean, cuci bagian luar dalam. Ada clean, cuci bagian luar saja. Selain di bidang cuci, saya juga menerima di bagian repaint atau kewarnaan ulang sepatu yang awalnya pudar, saya kembalikan kewarna seperti semula. Nah, usaha saya itu berada di jalan tentara gini pelajar, kampung Dumpo, Kelurahan Poterbangsan, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dan usaha saya baru Juli kemarin, dibuka Juli kemarin itu baru sekitar lima bulanan. Jadi di saat corona, saya berani buka usaha itu. Dan teman saya tentunya ada dua orang. Nah, nama teman saya yang satu adalah Irsad. Jadi kita buka usaha itu berdua, Pak. Justru dibuka pada saat pandemi terjadi, ya? Oke, tampaknya kita menunggu koneksi dari Mas Rastono. Oke, cerita. Halo, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Jadi tadi sampai pada cerita, justru dibukanya waktu pandemi terjadi, gitu ya? Ini menarik sekali. Boleh diceritain nggak ke kita awal mulai ceritanya kenapa sampai memutuskan, memulai usaha ini, apalagi di tengah pandemi? Ya, sebenarnya usaha Green Juice itu dibuka itu awal 2020. Mau dibuka saat itu rencananya, ya. Tahun 2019 itu sudah berencana, awal 2020 kita akan buka, gitu. Tapi karena, apa ya, saya juga masih ngerjakan skripsi, jadi terkenal dengan skripsi. Nanti aja, nanti aja, gitu kan. Selesai bulan Maret. Nah, bulan Maret itu Aprilnya mau buka, Mbak. Aprilnya mau buka. Tetapi, Corona datang, nggak dibuka lagi, kan. Nah, kemudian beberapa bulan berjalan itu ada Corona. Kami pulang ke rumah masing-masing. Nah, kemudian di rumah itu kan jenuh, Mbak. Nggak ada kelihatan, nggak ada pendapatan, gitu kan. Nah, saya pikir, ini Corona mau berakhir nggak tahu waktunya kapan, belum jelas. Ya sudah, kita buka dulu deh. Buka dulu aja, yang penting. Walaupun nanti ada pelanggan. Ya. Nggak apa-apa. Masih, masih, masih. Masih bisa kan? Oh ya, oke. Masih, masih. Di sini gambarnya hilang. Oke. Ada pelanggan atau nggak, itu nggak masalah. Yang penting saya dan teman berani buka dulu deh. Masalah pelanggan atau nggak, urusan belakang nanti. Nah, akhirnya ya buka bulan Juli kemarin. Ceritanya kayak gitu singkatnya, Mbak. Tapi udah lama ya, mau meniatkan buka usaha sebenarnya ya. Iya, udah lama sih. Lalu ceritanya bisa memutuskan fokus di bidang cuci sepatu dan pewarnaan sepatu itu gimana, Mas Ashton? Ya, awalnya gini, Mbak. Jadi, itu berawal dari sebuah masalah sih. Nah, di Untidar itu, di sekitar kampus Untidar itu, sebenarnya banyak mahasiswa yang punya sepatu. Karena trendingnya itu, 2019, sneaker itu. Sneaker. Jadi, meningkat penjualannya dari data. Tetapi, banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana mencuci sepatu yang baik dan benar. Jadi, kalau mencuci sepatu asal-asalan itu, malah merusak sepatunya, merusak material sepatunya. Maka, itulah masalah yang jadi peluang usaha bagi kami. Kemudian, dari situ, kami belajar privat ke Jogja. Jadi, ada teman saya yang sudah buka di Jogja. Nah, kemudian kami privat ke sana. Setelah privat, kemudian dipakaikan berbulan-bulan di Magelang, akhirnya kami berani untuk buka usaha. Nah, di sisi lain, karena di sekitar Kampus Untindar, dan umumnya di Kota Magelang itu, jasa cucu sepatu hanya ada beberapa. Setelah kami survei lewat online, lewat offline, paling sekitar lima, lima sampai tujuh lah yang fokus di sepatu. Tetapi, untuk di laundry yang umum, laundry baju yang menerima sepatu itu banyak. Tetapi, yang fokus di sepatu hanya sedikit, Mbak. Jadi, itu peluang bagi kami untuk buka usaha. Oke, justru timnya Mas Raston ini melihat masalah sebagai peluang. Iya, tulis sekali. Keren banget. Jadi, strategi usahanya bagaimana? Strategi penawaran jasanya? Bagaimana untuk menjangkau pelanggan di suasana pandemi ini? Oke. Karena di suasana pandemi tentu agak beda dengan suasana normal. Jadi, antar jemput gratis gitu. Antar jemput gratis. Jadi, pelanggan itu kan pemerintah seluruh di rumah aja. Nggak usah keluar-keluar. Nah, maka yang keluar biarlah kami, tim Green Shoes, untuk menjemput sepatu. Dan kalau sudah bersih, cantar kembali. Nah, tapi kami beda dari yang lain tentu, Mbak. Antar jemput gratis itu sudah biasa. Tapi kami beda. Kami pengen buat itu berkesan bagi pelanggan antar jemputnya. Maka, tim yang mengantar jemput itu pakai pakaian yang beda gitu, Mbak. Jadi, kami pakai pakaian jas, kemudian dalemannya putih, pakai dasi merah, kemudian pakai blancon, kemudian pakai sepatu Van Toffel. Dan itu formal banget. Dan kayak direktur, kayak presiden. Jadi, kalau kemudian pelanggannya ambil sepatu, Mas, ini pakai rapi mau ngapain, Mas? Ya, nggak ngapa-ngapain. Saya mau ambil sepatu biar rapi. Nah, jadi itulah biar berkesan dan menjadi citra branding bagi Green Shoes. Oh, jadi rapi... Yang pertama kayak gitu, Pak. Pakai jas, malah karena unik jadi diingat orang gitu ya, kira-kira ya? Ya, ya. Dan itu saya rasa ampuh banget, Mbak. Ampuh. Jadi, sejauh ini sukses ya strateginya ya? Lumayan pelanggannya? Ya, alhamdulillah. Iya. Meningkat lumayan signifikan lah. Dari bulan ke bulan. Oh, dari bulan ke bulan. Strategi pakai jas, rapi itu, itu sudah dimulai dari bulan pertama, Mbak? Atau baru-baru? Dari awal, Mbak. Dari awal itu, awalnya kami, dari Juli, Mbak. Juli itu kami pakai, belum pakai jas, tapi sudah rapi. Sudah pakai baju putih hitam, pakai belangkon, pakai dasi. Tetapi, menginjak bulan September, itu ada masukan dari teman. Kalau kamu pakai putih hitam kayak yang lambat kerja. Gimana kalau tambahin jas biar lebih cakep? Ya udah. Tapi tambahin jas dan itu lebih wow kalau kami kirai gitu, Mbak. Oke, jadi ini ya, berarti ada adjustment lah ya di bulan-bulan kedua. Lalu, dengan suasana seperti ini, lalu dengan strategi yang sudah dipilih oleh timnya Mas Rastono ini, kalau boleh melihat gambaran usaha ke depannya, ini bakal stabil? Atau menurut Mas Rastono ini yang harus ada penyesuaian lagi di bulan-bulan kedepannya? Kalau melihat perkembangan dan dari data sepatu yang masuk di kami itu, dari bulan Juli sampai kemudian bulan sekarang itu, bulan November akhir, itu datanya lumayan naik signifikan dress list untuk sepatu dan tasnya. Nah, kami juga ada lima tas, Mbak. Tambahan, kami juga ada lima tas. Dan itu dari bulan ke bulan datanya naik, kalau saya lihat tadi ngecek. Dan saya kira untuk ke depan itu akan lebih signifikan lagi. Kenapa? Karena dari informasi pemerintah itu katanya, tahun depan akan ada pendidikan mulai dibuka. Dan yang menjadi target utama bagi kami adalah mahasiswa untidar. Dan kalau kemudian mahasiswa untidar masuk, tentu itu adalah pasal yang berbiasa bagi kami, sangat besar. Nah, sekarang mahasiswa untidar sudah mulai berdatangan, yang semester-semester akhir terutama. Tetapi tidak semua, baru lima persen, bayanglah, gak ada lima persen. Dan itu pun masih sepi ya termasuknya. Tapi ya Alhamdulillah, ada aja yang masuk sepatu. Apalagi kalau besok pendidikan dibuka kembali dan itu menjadi pasar yang sangat potensial, saya kira. Oke. Justru ini ya, potensinya, potensi perkembangannya ke depannya ini kayaknya lebih baik begitu ya. Insya Allah. Kita optimis. Kalau ditanya, kira-kira tiga hal, tiga hal saja. Tiga hal yang perlu dibantu berkaitan dengan usahanya Mas Rastono ini apa ya? Ya, berawal dari kendala ya Mbak. Kendala kami memang di keuangan, modal, pengembangan usaha. Jadi kami terkendala beli perlengkapan toko, itu kan masih pelan-pelan, belum terlalu lengkap. Pertama modal untuk pengembangan tentu, untuk promosi, untuk perlengkapan toko, untuk semuanya untuk pengembangan. Yang kedua tentu mentor bisnis Mbak. Jadi saya pribadi dan tim juga sering ikuti pelatihan-pelatihan, dan workshop tentang bisnis, tapi itu hanya sesaat Mbak. Dan nggak didampingi terus-menerus oleh pematerai. Jadi saya butuh banget mentor yang setiap hari itu memantau. Memantau dan mengontrol. Pengennya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, saya pengen banget juga ada pelatihan-pelatihan. Misalnya dari marketing digitalnya, kemudian dari keuangannya, dari sisi produksinya, dari beberapa divisi, ada pelatihan khusus. Kalau ditanya tiga hal ya, itu yang paling saya butuhkan. Jadi selain modal untuk pengembangan usaha, kita perlu pendampingan yang berkelanjutan. Nggak yang sekali jadi, ilang gitu ya. Oke, terima kasih Mas Rastano untuk ceritanya hari ini. Semoga nanti semakin banyak yang mendengar usaha ini. Apalagi kalau Mas Rastano bagikan deskripsi, apa link-link usahanya, termasuk akun-akun sosialnya, biar nanti semua orang bisa baca di deskripsi di video yang akan kita publik. Itu ya kira-kira ya. Terima kasih Mas Rastano untuk waktunya. Terima kasih untuk kesediaannya bercerita dengan kami hari ini. Terima kasih untuk semua yang menyaksikan. Jangan lupa jika ingin menghubungi atau ingin mengenal lebih dekat Mas Rastano, boleh langsung kunjungi melalui alamat dan deskripsi yang ada di deskripsi video ini. Dan saya juga mengundang semua untuk menonton dan boleh like gitu ya, dan subscribe ke channel kami. Karena di minggu-minggu depan kita akan ketemu lagi dengan cerita yang tidak akan inspiratif dari pelaku usaha lainnya. So, stay tuned and terima kasih semuanya. Sampai jumpa Then. Terima kasih.